Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI melakukan pengecekan Stadion Gelora Bangkalan pada Minggu Sore. Pengecekan dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas stadion menjelang pelaksanaan Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Berdasarkan pantauan di lapangan, fasilitas SGB masih banyak yang perlu dibenahi. Stadion Gelora Bangkalan Madura merupakan salah satu tempat yang akan digunakan latihan oleh para tim sepak bola Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Guna mengetahui situasi lapangan, tim dari PSSI melakukan pengecekan langsung ke Stadion Gelora Bangkalan atau SGB Sore tadi. Mereka mengecek kualitas rumput lapangan, lebar lapangan, tepat duduk penonton VVIP maupun tempat ruang ganti para pemain. Meski sudah selesai direnovasi, namun pantauan di lapangan oleh tim PSSI ditemukan sejumlah fasilitas Stadion Bangkalan masih banyak yang perlu dibenahi. Seperti penerangan lampu di area tribun, kualitas rumput dan ruang ganti para pemain. Dalam langkah pengumpulan data untuk ceklis infrastruktur untuk event tahun 2021. Hasil pengecekan sebanyak? Hasil pengecekan banyak itu, jadi kita lihat saja yang pasti OA, FOB, area parameter luar, fasilitas ruang ganti, alat perawatan rumput, lampu, area tribun yang kira-kira dibutuhkan untuk nanti saat digunakan untuk lapangan latihan. Perlu perbaikan lagi atau bagaimana? Pastinya, karena masih digunakan untuk umum nanti ke depannya tentu ada perbaikan beberapa area lapangan, tentu kualitasnya harus lebih baik lagi. Lalu sarana di dalam, ada perapian-perapian dan pembersihan. Pergulatan olahraga ajang bergensi Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar pada tahun 2021 lalu, namun terpaksa mundur hingga 2023 akibat pandemi COVID-19. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abraham Madu TV, mewartakan.